Intro Yo Misa terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh Saudara Pesawat kargo jenis Boeing 737-300 melakukan penerbangan perdana Ke Bandara Rimbele benar meriah dataran tinggi Gayu Kehadiran pesawat kargo ini diharapkan mampu memberikan dampak preekonomian bagi warga Gayu Baik Aceh Tengah dan benar meriah dalam mengirim hasil bumi Gayu untuk dipasarkan ke luar daerah Mas KPR penerbangan pesawat kargo jenis Boeing 737-300 milik Trigana Air Lakukan profing flight atau penerbangan perdana di Bandara Rimbele benar meriah Kehadiran pesawat ini diharapkan untuk mendukung perekonomian warga di dataran tinggi Khususnya dalam memasarkan hasil komoditi lokal untuk dipasarkan ke luar Aceh Baik ke seluruh wilayah Indonesia bahkan manca negara Dimana selama ini hasil bumi dari Gayu hanya dapat dibawa melalui jalur darat Pesawat kargo milik Trigana Air ini nantinya akan beroperasi dari Bandara Jakarta menuju Rimbele hingga Aceh Tamiang Dan rencananya penerbangan sebulan 8 kali atau 2 kali dalam seminggu Sedangkan komoditi akan dipasarkan ke luar daerah oleh para pelaku usaha dagang di benar meriah Selain kopi Arabika juga meliputi hasil tani lainnya Seperti sayur mayur, cabai, alpukat, kentang, wortel, hingga lobster danau air tawar dari Takengon, Aceh Tengah Penjabat bupati benar meriah Eli Yoga menyampaikan bahwa kehadiran pesawat kargo ini merupakan harapan besar dari warga Gayu Dan akhirnya menjadi kenyataan Dengan harapan dapat membantu warga dalam memasarkan hasil tani dari dataran tinggi Gayu ke luar daerah Bahkan Gayu atau benar meriah hari ini menjadi daerah yang menghasilkan devisa untuk negara Dengan ekspor kopi yang selama ini berjalan bahkan benar meriah akan menjadi kabupaten devisa nantinya Dan akan resmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir tahun ini Dan benar-benar hari ini sudah menjadi kabupaten desa devisa dan akan menjadi kabupaten devisa Satu-satunya di Indonesia yang memiliki kabupaten devisa Dan ini akan langsung dihadiri oleh Ibu Menteri Keuangan Karena kemarin perseniaan desa devisa itu adalah Pak Dirjen Kekayaan Negara hadir bersenjikan Dan hari ini sudah dalam persiapan terkait tentang pembentukan kabupaten devisa Tinggal 5 pecah mata lagi insya Allah dalam waktu dekatnya selesai Dan ini nanti kita mohon nanti kepada Ibu Sri Mulyani, Sri Mulyani akan hadir Dan yang lebih menariknya Bapak Presiden akan hadir kalau tidak salah Dengar saya nanti di bulan September Pertama resmikan nanti dry pot Dan beberapa kemudian nanti persediaan terminal tipu A Sementara itu Kepala Kantor UPB Urembeli Rahmat Subhan Fajri Menyampaikan bahwa penerbangan pesawat kargo ini merupakan upaya pemerintah Melalui Kementerian Perhubungan dalam peningkatan konektivitas Untuk pengiriman hasil bumi dari masyarakat Pihak bandara terus melakukan upaya fasilitas bandara Untuk melancarkan penerbangan dan gudang terminal kargo Agar memudahkan warga untuk melakukan pengiriman nantinya Dengan kehadiran pesawat kargo ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Karena proses pendistribusian sangat cepat Dan kualitas barang tetap terjaga Dan berat maksimal sekali penerbangan bisa mencapai 15 ton Nah persiapan-persiapan yang telah kami lakukan Di dalam terlaksananya Terlaksanaan perhubungan baik Mas kapal penerbangan terigana air Dengan pesawat Boeing 733-300 Yaitu kami mencukupkan daripada beberapa fasilitas Sebaik itu dari besi udara Maupun tentang keselamatan penerbangan Tentangan penerbangan Dari Benar Meriah Tim Liputan ACTV melaporkan